Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Ketemu lagi bareng saya masih di channelnya Dadi25Official Oke teman-teman Dalam kesempatan malam hari ini Seperti biasa, seperti video-video saya sebelumnya Saya kembali lagi Mengajak kalian buat jalan-jalan, buat keliling-keliling Lagi masih di kota Bali Kapan tentunya cuy? Dan dalam kesempatan malam hari ini Ini malam cuy, ini udah midnight Ini udah setengah 2 pagi cuy Dan kebetulan lagi ngojol Lagi nyalong cuy Nah kebetulan karena rumah saya itu Di sekitaran kilo 5 Saya dapet orderannya itu dari Pelabuhan Karyangau cuy Pelabuhan penyeberangan Pelabuhan penyeberangan Balikawan Penajam cuy Jadi orangnya itu dari sana Mau ke arah kota, mau ke M.T. Ariono cuy Cuma jauh banget, tadi saya udah Sempet nelpon orangnya Nelpon, bang dimana posisi Di pelabuhannya, di pelabuhannya, aduh ini posisi saya Di kilo 5 nih gitu kan Jauh banget Gimana ya gitu Terus orangnya juga tadi Sempet apa namanya Katanya gimana ya mas Jadi tadi Enggak ada yang mau Jadi cancel terus gitu Terus Orangnya katanya Mau nambahin Udah bang Saya tambahin ya Mau ke sini ya gitu Oh ya sudah Baru mau nampahin Jadi istilahnya buat beli bensin jemputnya nih cuy Sebenarnya jauh juga Lumayan 20 menit Tadi lihat di petanya itu Aduh Ya sudah Enggak apa lah ya Kasian juga Mudah-mudahan ini Enggak fiktif cuy Kalau fiktif Enggak tahu sudah Jadi ini tadi Sudah ditelepon orangnya sih Kayaknya jadi suaranya sih Kayaknya orangnya ya baik gitu kan Tapi enggak tahu juga Mudah-mudahan ya Enggak fiktif lah ya Mudah-mudahan di cuy Mudah-mudahan gak fiktif lah ya Oke Sebelumnya gimana kabar kalian Mudah-mudahan kalian semua Dalam keadaan sehat walafiat Sebenarnya dengan Allah Dimudahkan rezekinya Dan dimudahkan segala urusannya Amin amin ya Allah Ya Rabbul Alamin Jadi beginilah cuy Suka dukanya Kalo mojol tengah malam gitu Kalo ngalong lah istilahnya ya Istilahnya tuh ngalong Eh gini jebutnya jauh-jauh cuy Jebutnya jauh Dan jarak pengantarannya juga Rata-rata jauh-jauh gitu cuy Cuma ya enggak apa lah Disyukur aja ya cuy Mudah-mudahan gak fiktif Sudah itu aja cuy Mudah-mudahan gak fiktif Itu aja Mudah-mudahan beneran Orangnya ada nih gitu Kalau sampai orangnya gak ada Ya enggak tahu lagi sudah Ya mudah-mudahan Enggak dibohongin saya Oke cuy Ini jalanan Karyango Kalau malam gelap banget ini Sebenarnya Kalau tengah malam lewat sini Jadi kayak flashback jaman dulu cuy Jaman masih remaja dulu Dulu waktu masih remaja kan Saya masih bolak-balik ke Penajam gitu kan Ketempat orang tua waktu belum nikah gitu ya Sekarang sudah nikah Sudah ada yang jarang lah Lewat-lewat sini Kecuali Kalau pas memudik Lebaran Pas-pas kayak gini nih Biasanya jam-jam segini nih cuy Jadi kalau Biasanya tuh Hari lewat disini tuh Hari minggu pagi cuy Eh minggu ya minggu Jadi eh minggu pagi cuy Eh memang enggak minggu Senen-senen tuh disini Jadi besoknya kan kerja tuh Jadi malam minggu Sabtu sore tuh pulang kerja nyebrang gitu kan Lewat Prabowoan Tadi malam nyampe sini Habis itu jalan-jalan Kayak giling muter-muter Nginep tempat temen gitu kan Habis itu Besok Senen pagi jam 12 malam Baru balik Nanti nyampe sana pagi Langsung berangkat kerja lagi cuy Wih Dulu kayak gitu cuy Jadi jalanan disini tuh Sampai apal lubang-lubangnya Dimana 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 Dulu itu apal Sampai tidurnya tuh di atas ferry Standar 2 Soalnya pernah Pengalamin ketiduran di atas ferry Cuy Kaget kan Dibanguin sampet tugasnya Wih sekalinya Mobil dari depan tuh Dukai apa Perinya tuh udah mulai muat lagi Dari depan sana Tinggal saya doang nih Yang belum turun dibangunin Mas-mas-mas udah nyampe Wah kaget saya kan Begitu saya turun Lagi ngambil motor Wih mobil lagi pada masuk Tuh kalo gak saya Saya gak dibangunin Bisa balik lagi ke balik kapan Lagi tuh cuy Untung aja orangnya Ada yang bangunin Ada yang tau gitu kan Kalo masih ada orang lain Disitu kecuali Bekerja-pekerjanya ABK nya gitu kan Nah disitu saya Trauma waduh Jadi setiap naik ferry Pulang dari balik kapan Itu selalu Parkir set Standar 2 Tidur di atas motor Kalo udah ngantuk banget gitu kan Wah ngantuk parah Tapi emang ngantuk parah Secapek kan habis jalan-jalan gitu kan Habis Kemana-mana Tidur di atas motor dah Standar 2 Selonjor Kakinya disini nih Badannya di jok gitu Selonjoran gitu Nanti kalo udah nyampe kan Denger aja tuh Kan tidur-tidur ayam Kalo di atas motor Kayak gitu cuy Wah dari situ Kalo udah nyampe Tau lah Ada apa-apa sedikit Denger Ada apa-apa Deket Eh denger gitu cuy Tak kena sayang traumanya Dulu Pengalaman waktu masih remaja Wah parah banget sih Udah banyak banget lah Sekarang udah gak Bukan masanya lagi Kayak gitu Masanya udah fokus Ketua arganya Udah gak bisa Dulu bolak-balik disini Mau hujan Mau panas disini Wuh Banjir Hujan Sampai kodong Wuh Sampai turun dari peri Gitu cuy Ngikutin truck Besar gitu Biar apa cuy Biar anget Kalo habis hujan Gitu kan Dingin banget gitu Sudah dingin banget Sudah pake jaket Pake apa Masa dingin banget Udah ngikutin Anwa aja tuh Ngikutin mobil aja Di samping Di sampingnya Kenal potnya gitu Kan anget tuh cuy Bumumum Gapapa deh Pelan-pelannya Kadang nyampe Karena truck Truck Gede gitu kan Pelan gitu kan Kadang nyampe Di rumah tuh Udah pagi Terus besok paginya Terus Paling tidur Satu jam Kalo gak 2 jam Kadang gak tidur Sampai udah subuh Waduh ini Kalo tidur kebablasan Jadi gak tidur Belangkat kerja lagi Jadi kadang tidur Curi-curi tidur Pas lagi kerja Waktu remaja Jadi kalo Saya udah terbiasa ya Dari Udah terbiasa Kayak gitu Kayak begadangan Begadangan Kayak gitu Jadi kalo kayak ngalong Kayak gini Yang penting Ada aktivitas ya Jadi kalo aku ya Mau begadang-begadang Ada aktivitas Kalo cuma nongkrong Nongkrong Biarpun sama temen Gitu kalo cuma duduk Doang Gitu main hp Nongkrong Gitu Eh udah Nggak ngantuk Nggak tahan juga Tapi kalo kayak gini Kerja Gitu Pojol Gitu Enggak Nggak ngantuk Paling kerasannya Besok tuh Kalo udah Di rumah Atau udah kerja Baru Nggak ngantuk Parah Gitu Biasanya kayak gitu Cuy Kita gak malam Sepi banget ya Cuy Karyango Cuy Jalan Karyango Mudah-mudahan Nggak fiktif Aja lah Cuy Kalo fiktif Nggak tau lagi Sudah Mudah-mudahan Ini udah Agak deket sih Kalo udah Nampai sini Cuy Jadi daerah Pelebuhan Karyango Ini salah satu Daerah sepi Juga Cuy Yang bikin rame Ya ini Itu mobil-mobil lewat Dari kapal Ih ada apa itu Daerah Pelebuhan Sepi banget Cuy Sumpah Sepi banget Baga-baga Kayak gini Cuy Kalo sudah jadi Bapak-bapak Cuy Kerja apa aja Cuy Setengah malam Orang-orang pada Enak-enak tidur Kita Di jalanan Bagi ini Ya Disyukuri aja lah Dingin banget Sekarang udah Ini sih ya Udah gak muda lagi Jadi kayak Apa ya Kayak Udah ngerasa Dingin Udah keringin banget Udah gak tahan Udah Sedikit aja Angin sedikit aja Dingin Udah gak muda lagi Tapi perasaan saya Itu masih muda Aja gitu Kampret Udah tuir Cuy Cuma Kalo saya Senengnya Kalo ngojol Ketengah malam Kayak gini Cuy Jarak yang jauh Itu udah Deket Karena apa Karena jalanan sepi Kita bisa agak Sedikit lanjut Ya kan Gak ada macet-macet Gitu aja Jikal tengah malam Gini Senengnya gitu Jadi walaupun jauh Kayak gini tuh Bisa cepet aja Coba kalo siang-siang tuh Wuh Kepala Bonkari Ango Kalo gak Wuh Udah belum panasnya lagi Wuh Ini mobil juga Belum bener Lepasnya lagi tuh Kalo siang-siang Kalo malam kayak gini Kadang Gatau Gatau masih jauh Pendeket Pokoknya jalan Enak gitu Karena gak panas Gitu Cuma ya Kalo tengah malam Kayak gini Ya itu Sudah Apa Ya namanya Juga tengah malam Kayak gini Rawan Ya sepi-sepi Jadi bener-bener Sati-ati Cuy Kadang saya juga Nah udah Selang-selang Selang Bismillah Saya keluar rumah Cari kerja Cari kerja Buat ngidupin Anak istri Gitu Gue cari-cari tambahan Buat Beli susu Beli beras Jadi Mudah-mudahan Gak ada apa-apa Itu aja doanya Walaupun ada apa-apa Insyaallah Insyaallah Bersama Allah Karena kita Mau kerja Kan kalo orang Orang yang berangkat kerja Orang yang pekerja Terus Sekolah Apalagi Dari pendidikan Gitu Pokoknya dalam hal yang kebaikan Dalam hal kebaikan Itu Itu Bersama dengan Dengan Allah Itu Atau Saya Yakinnya Kayak gitu aja Jadi Makanya Kalau kita Mikirin Wah Untuk ini Takut Apakah keluar rumah Tetap harus Berhati-hati Kalau kira-kiranya Ini Dalam Kadang Feeling Dalam hati Itu Ada Perasaan Itu Dalam Di Dalam hati Itu Disini Kupainya Nggak Jelas Ya Itu Udah Jangan Dipaksain Gitu Kan Udah Nggak Usah Kalau Itu Dipaksain Udah Yang Maksain Ngubungin Maksain Apa Gitu Kalau Saya Gitu Sih Kalau Nggak Malam Ini Kayaknya Perasaan Ini Kayaknya Nggak Beres Arahnya Tujuannya Kemana Kemana Ada Ada Kelihatan Ada Daerah Sekebi B 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 Telepon Diangkat Benar Benar Orangnya Kayaknya Responnya Baik Oke Benar Ini Kalau Udah Yang Jauh Banget Gitu Oke Oke Kayaknya Udah Mulai Udah Deket Sini Cuy Kalau Disini Udah Kayaknya Udah Agak Deket Ini Ada Pasangan Mudah 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 Oh Saya Denger Kedengar Kali Kita Ngomong Denger Ya Gitu Dia Langsung Nengok Semua Dua Duanya Oke Bosku Ini Udah Deket Pelabuhan Nih Udah Sampai Mudah Mudahan Tidak Fiktif Mudah Mudahan Tidak Fiktif Bismillah Aja Ini Udah Deket Pelabuhan Nih Udah Di Davidi Ini Kerbang Udah Di Depan Itu Mudah Mudahan Tidak Fiktif Bismillah Ya Allah Tidak Fiktif Oke Oke Kita Masuk Di Pelabuhan Katanya Tadi Suruh Masuk Aja Ke Pelabuhan Di Pelabuh Nya Buna Di Dalem Biasanya Telpon Tidak Pelabuhan Tidak Tidak Orang Mana Ya Telephone Bulu Cik Orang Yang Buna Telephone WhatsApp Pak Halo Bang Dimana Bang Saya udah nyampe nih Oke sip Ayo